Baik teman-teman sosial semuanya, ada informasi penting terbaru bagi seluruh pemilik BBKB, STNK, SIM, dan KTP di tahun 2023 ini. Bagaimana informasi lengkapnya? Silakan ikuti videonya sampai selesai, supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Dan sebelum ke pembahasannya, khususnya kalian, teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya, supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah serta kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Azshahra Media Group, channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan informasi terupdate mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah, khususnya di tahun 2023 ini. Jadi teman-teman sosial semuanya, di awal tahun 2023 ini ada kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah yang harus kami share videonya supaya teman-teman semuanya tahu informasinya. Dan langsung saja untuk informasi yang pertama, khusus bagi kalian pemilik BPKB, kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor. Jadi di tahun 2023 ini pemerintah berencana akan menambahkan chip di buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Jadi nantinya BPKB akan berubah menjadi BPKB elektronik. Kemudian nantinya akan ada aplikasi yang terintegrasi sistem single data. Kebijakan ini berlaku bagi teman-teman yang akan mutasi kendaraan bermotor atau pemilik kendaraan baru. Dan keunggulan daripada BPKB elektronik ini karena terintegrasi, diakini akan mempercepat proses pengurusan dokumen kendaraan yang saat ini membutuhkan waktu satu sampai dengan dua bulan. Melalui BPKB elektronik, pengurusan ini hanya perlu waktu satu hari saja. Selain itu BPKB elektronik juga dapat menekan sejumlah pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Seperti pemalsuan hingga duplikasi surat kendaraan. Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua khusus sekalian pemilik surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Yang berciri seperti ini. Jadi teman-teman sosial semuanya. Pemerintah akan memblokir surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang mati dan tidak diperpanjang. Kebijakan ini akan mulai diperlakukan di tahun 2023 ini. Dengan catatan, pemblokiran akan dilakukan bila masa berlaku STNK selama lima tahun telah habis. Namun tidak diperpanjang dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut. Atau bisa dibilang kendaraan yang menunggak pajak surat tanda nomor kendaraan atau STNK hingga tujuh tahun berturut-turut. Akan dihapus datanya. Penghapusan identitas atau data ini berarti kendaraan baik itu mobil maupun motor akan menjadi bodong. Sehingga nantinya akan ilegal bila digunakan di jalan raya. Dan polisi berhak menindak pengguna kendaraan bodong tersebut. Dan ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Dalam pasal tujuh empat ayat tiga disebutkan kendaraan bermotor yang datanya telah dihapus tak bisa registrasi kembali. Dan kalau kita lihat peraturan Polri nomor tujuh tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan. Pada pasal delapan puluh lima dijelaskan sebelum data kendaraan dihapus. Pemilik kendaraan menerima tiga kali peringatan di tahun ke-8. Jadi surat peringatan pertama akan dikirim langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan. Kemudian surat kedua selama satu bulan. Baru surat ketiga selama satu bulan. Dan apabila surat tak ditanggapi polisi bisa langsung menghapus data kendaraan tersebut. Bagi sahabat sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang ketiga. Khusus bagi sahabat sosial yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM di tahun 2023 ini. Jadi ada kabar gembira sesuai dengan instruksi Kapolri yang tertuang dalam surat telegram dengan nomor yang ditandatangani oleh Kak Korlantas Polri Irjen Firman Satya Budi atas nama Kak Polri. Jadi sekali lagi ini tentu kabar gembira buat kalian yang akan membuat surat izin mengemudi atau SIM. Karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat instruksi terbaru yang mempermudah masyarakat dalam membuat surat izin mengemudi atau SIM. Selain itu Kapolri juga menegaskan kepada seluruh personilnya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM. Tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah bernomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Jadi pada telegram tersebut termaktub bahwa biaya pembuatan SIM baru untuk SIM A adalah Rp120.000. Kemudian untuk SIM B khusus B1 dan SIM B khusus B2 adalah Rp120.000. Selanjutnya untuk SIM C dan SIM C1 serta SIM C2 biayanya adalah Rp100.000. Dan untuk SIM D dan SIM D khusus D1 adalah Rp50.000. Selanjutnya untuk SIM internasional adalah Rp250.000. Sedangkan untuk biaya perpanjangan SIM diantaranya untuk SIM A, SIM B1 serta SIM B2 biayanya adalah Rp80.000. Sedangkan untuk SIM C dan SIM C1 serta SIM C2 biayanya adalah Rp75.000. Dan untuk SIM D dan SIM D khusus D1 biayanya Rp30.000. Dan untuk SIM internasional biayanya adalah Rp225.000. Jadi melalui telegram tersebut Kapolri menegaskan kepada seluruh personelnya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi selain pungutan biaya PNPB SIM sesuai dengan peraturan pemerintah. Nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif Atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri yang kita bahas sebelumnya. Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi bagi seluruh masyarakat pemilik EKTP. Jadi informasinya pemerintah secara resmi akan mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan atau NIC yang ada di KTP dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perbajakan atau Undang-Undang HPP yang telah resmi disahkan. Sementara itu Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak hanya diwajibkan untuk orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan perlu teman-teman ketahui untuk besaran PTKP saat ini adalah Rp54 juta per tahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan atau TK garis miring 0 atau penghasilan per bulannya minimal Rp4,5 juta. Hal itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DCP Kementerian Keuangan Neil Maldrin Nur yang menyampaikan jika penghasilan seseorang belum sebesar PTKP maka tidak perlu membayar pajak. Jadi jika nanti sudah berpenghasilan di atas PTKP maka NIC akan diaktifasi untuk kemudian memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan ada dua cara untuk melakukan aktifasi yang pertama NIC dapat diaktifasi oleh wajib pajak sendiri dengan memberitahukan langsung ke DCP. Yang kedua DCP mengaktifasi NIC tersebut secara mandiri apabila diketahui telah berpenghasilan dan akan diberikan pemberitahuan bahwa NIC wajib pajak tersebut sudah diaktifasi untuk kemudian wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Baik teman-teman, setelah semuanya itulah tadi berita penting terbaru dari pemerintah untuk seluruh pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP yang berlaku mulai awal tahun 2023. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.